Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mbitresno di video kali ini saya akan kembali lagi bagikan sebuah tutorial yaitu cara menyembunyikan aplikasi di HP Android agar tidak terlihat di layar depan dan di laci aplikasi. Nah teman-teman jadi kalau punya HP Android biasanya kita aplikasinya itu ada di layar depan seperti ini ya. Ada juga yang di laci aplikasi ya atau di layar bagian dalam ya seperti ini. Ini kan ada Nah ini kita akan sembunyikan di dua kondisi teman-teman ya Nah yang saya akan sembunyikan yaitu aplikasi yang pertama adalah Authenticator, ini Google Authenticator lalu yang kedua adalah aplikasi Facebook. Nah bagaimana caranya ya langsung aja kita ke tutorialnya Oke buat teman-teman yang ingin menyembunyikan aplikasi di HP Android tinggal masuk aja ke pengaturan. Lalu disini kita cari menu yang namanya ini dia teman-teman ya, layar depan Nah kita masuk ke sini lalu disini itu ada menu yang namanya itu sembunyikan aplikasi di layar depan dan layar aplikasi ataupun di laci aplikasi ya. Nah ini kita pilih. Nah ini langsung muncul nih aplikasi yang kita install semuanya ada disini Nah tinggal pilih aja teman-teman. Tadi saya mau sembunyikan aplikasi pertama adalah Google Authenticator, ini dia lalu Facebook Oke. Nah ini udah keduanya. Langsung pilih selesai di bagian bawah sini. Udah selesai tinggal kita keluar. Nah kita cek aplikasi. Tadi disini ada Authenticator ya Google. Udah gak ada berhasil kita sembunyikan. Dan tadi disini juga ada Facebook. Udah berhasil kita sembunyikan juga. Nah buat teman-teman yang ingin cara mengembalikannya bagaimana bang? Caranya gampang. Kita tinggal lakukan aja kebalikannya. Masuk aja ke bagian layar depan. Nah disini. Lalu kita cari lagi sembunyikan aplikasi di layar depan dan laci aplikasi. Nah ini kan aplikasi tersembunyi ya. Nah kita tinggal minus aja disini. Lalu kita minus lagi. Lalu kita pilih selesai. Nah udah selesai kita cek lagi. Dia memang tidak langsung kembali ke layar depan ya teman-teman ya. Tidak ada tapi adanya di laci aplikasi ataupun di layar aplikasinya. Adanya di bagian paling belakang. Nah ini tuh teman-teman. Udah balik lagi. Tinggal kita kembalikan aja lagi dia ke bagian layar depan. Tadi dia ada disini Facebooknya. Lalu untuk autentikator. Ini tadi ada di halaman yang pertama. Oke teman-teman. Udah beres ya. Jadi yang mau menyemunyikan aplikasi di HP Android agar tidak terlihat dan aman begini caranya.